Seperti inilah suasana sekitaran alun-alun kota Lamongan dan pendopo Luka Tantra Kabupaten Lamongan. Setelah Persila Lamongan minggu kemarin kalah dalam pertandingan lanjutan Liga 1 melawan Bayangkara FC. Kekalahan atas Bayangkara FC ini membuat Laskar Joko Tingkir otomatis terdegradasi ke kompetisi Liga 2 musim depan. Ratusan supporter Elamania tidak mampu menerima kenyataan pahit, tim kesayangannya harus terdegradasi. Mereka pun bergelar aksi demo di sekitaran alun-alun dan pendopo. Para supporter meminta manajemen klub untuk bertanggung jawab atas kejadian ini. Ratusan supporter ini sempat memaksa masuk ke dalam rumah dinas bupati untuk menemui bupati Lamongan. Namun upaya mereka dapat dihalau pihak keamanan. Kekecewaan ratusan supporter ini akhirnya mereka lampiaskan dengan menyalakan petasan dan kebang api. Demi menyambut kenyataan pahit, tim kesayangannya terlempar dari kasta tertinggi sepak bola nasional.